Dalam sambutannya saat serah terima simbolis bantuan masker di Pasar Bestari Bintan Center Tanjung Pinang, Dewi mengatakan bahwa sektor-sektor pekerjaan yang menjadi sasarannya dalam kegiatan sosial kali ini merupakan salah satu ujung tombak perekonomian dalam pelayanan publik langsung. Untuk itu, mereka diharapkan mampu menjaga diri sendiri dan orang lain dari pandemi COVID-19. Menurutnya salah satu upaya adalah dengan disiplin memakai masker, ini sebagai bentuk ikhtiar pemerintah dan masyarakat dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19. Dengan harapan, para pedagang dapat menggunakan masker selalu. Jangan dilepas, karena ini adalah usaha untuk kita menekan penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Dan kita sama-sama menjaga, kita sama-sama berusaha untuk menekan penyebaran COVID-19. Karena menurut WHO, penelitian WHO, memakai masker ini dapat muncul dah daripada kemulangan. Jadi satu orang, insya Allah, minimal 8.000. Dalam kegiatan itu, Dewi bersama dengan pengurus TPPKK Provinsi Kepri, DWP Kepri Komunitas Merah Putih Perbatasan, serta BPBD Provinsi Kepri, mendistribusikan bantuan masker di tiga titik lokasi. Dimulai dari Pasar Bintan Center, Pasar Baru Satu Tancuk Pinang, dan terakhir di Pelabuhan Seri Bintan Pura. Sedikitnya total masker jenis kain dan masker bedah yang didistribusikan sebanyak kurang lebih dari 20.000 masker. Sasaran pendistribusiannya adalah pedagang lapak, kios, ojek, penarik becak, dan juga porter pelabuhan. Rincian pembagian masker sebanyak 4.780 buah dibagikan di Pasar Bintan Center, 8.500 buah di Pasar Baru Satu, 2.000 buah di Pelabuhan Seri Bintan Pura. Sisanya diserahkan kepada pengurus TPPKK Kota Tancuk Pinang untuk dibagikan kepada kader posyandu sekota Tancuk Pinang. Sementara itu, Darmin selaku koordinator Lapak Pasar Bintan Center mengungkapkan pihaknya telah menghimbau sembari memastikan disiplin pedagang dalam menerapkan protokol kesehatan. Disiplin orang itu memang sekarang ini memang mereka ada yang disiplin, tapi kita tetap menghimbau agar mereka tetap menggunakan masker. Jadi setiap waktu kita akan memberitahu juga sampai disini tidak ada tim COVID dari berapa teknologi polisi, tapi itu memang memang mantau. Dewi Ansar yang duduk di fraksi Golkar, DPRD Kepri berkomitmen aksi berbagi masker tidak berhenti sampai disini. Selanjutnya dirinya akan melakukan pendistribusian ke Kabupaten Bintan, juga ke Kabupaten Kota selain Kepri. Jika tidak memungkinkan mendistribusikan langsung, maka pemerintah akan melakukan pengiriman. Dirinya juga berharap dengan pembagian masker ini masyarakat akan setuju mematuhi protokol kesehatan sebab hal ini sebagai bentuk kepedulian, serta peran aktif TPPKK sebagai mitra pemerintah dalam upayanya menyehatkan masyarakat dan memulihkan ekonomi. Menurutnya, dengan ikhtiar protokol kesehatan, maka akan menekan penyebaran pandemi ini. Kemudian masyarakat dapat beraktifitas normal kembali, serta ekonomi perlahan akan bangkit.